bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sejarah hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi inventor kita kemarin sudah masuk di bagian project geometry dan hari ini saya akan coba membahas mengenai project geometry kemudian saya sudah dibuatkan sampel ini untuk nanti bahas materi tersebut oke teman-teman langsung aja buka inventor nya kemudian buat fitur yang mungkin seperti ini bisa ataupun dan masuk ke bagian sketch saya akan buat sebuah plan di bawah di tengah-tengah plan nya jadi ya misalnya disini saya sudah buat sketch itu di tengah-tengah ya kemudian kita akan cek project geometry itu kalau kita arahkan ke bagian film nya fiturnya aja ada pembahasan ketika kita mengaktifkan project geometry jadi maka sketch yang ada tepat di plane yang sudah kita buat kita bisa meniru atau mendoprikat sketch tersebut tanpa menggambar kembali dan bisa dibuat sketch itu untuk di extrude ataupun diproses next 3D seperti itu contohnya ya ini saya sudah buat fitur tinggal kita aktifkan project geometry nanti nanti dia akan tampil kuning jelas nah berarti ini sudah otomatis terbuatkan sketch berdasarkan fitur sesuai dengan plan jadi plan kita yang di offset ini dimana diarahkan dia akan tepat seperti teksturnya ini kan dia kalau semakin bawah semakin gede lingkarannya ya semakin atas semakin kecil maka ini tidak bisa kita tentukan agak susah maka untuk mempermudahnya kita pakai project geometry kalau saya misalkan dipotong seperti ini dia terlihat nah ini bisa di extrude lagi kalau sudah ada sketch seperti ini misalkan saya masuk ke bagian ini ya extrude nah tuh jadi bisa di extrude kembali karena sudah ada sketch seperti itu ya itu mungkin penjelasan singkat mengenai project geometry jadi ringkasannya ketika kita membutuhkan sebuah sketch di tengah-tengah setelah kita cutting maka sketch tersebut bisa kita gunakan untuk di proses next 3D ya ataupun di proses apalah itu ya yang penting sketch ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah video 3D nya kalau misalkan project geometry itu dia hanya meniru kalau plan nya itu ada di atas atau di tengah hampir sama sih sebenarnya kalau yang ini dia setelah kita line nya ke bawah dan kita cut kita bisa menurut di cut sketch tersebut kalau misalkan ada yang tanya ketika kita buat sketch nya di atas misalkan seperti ini ya project geometry ini error ya karena ya kita tidak di tengah-tengah fitur jadi tidak cut fitur tersebut ini gak bisa itu adalah kekurangan dan kelebihannya oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat videonya tutorial nya jika ada komentar silahkan komentar aja masukkan pun ataupun saran untuk tutorial selanjutnya terima kasih jangan lupa subscribe like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian dan selamat menikmati juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati